Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur brokoli untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 1 bungkul sayur brokoli nah ini teman-teman untuk sayur brokolinya kita potong-potong dulu seperti ini ya lalu kita potong-potong nah ini saya motongnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya potong sampai selesai terlebih dahulu taruh di wadah tambahkan air secukupnya ya teman-teman ini saya menggunakan airnya asal kelem saja dan tambahkan 2 sendok teh munjung garam dan campur merata biarkan garam larut bersama air rendam sayur brokoli kurang lebih 15 menit sampai 20 menit biarkan ini itu ya teman-teman terendam dahulu kemudian cuci dengan air bersih siapkan untuk campurannya ya teman-teman tambahkan 8 biji jagung muda ya nah ini jagung muda sudah saya cuci bersih lalu potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja ya untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana potongnya tambahkan 1 bungkus tahu telur lalu potong buangkan bagian bungkusnya lalu potong menjadi 8 bagian dan ini ya teman-teman tambahkan sedikit wortel ini wortel saya kupas ya kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas silahkan cuci bersih dan potong-potong ini saya potongnya seperti ini saja lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman tambahkan dikasih yang bawang putih cuci bersih dan ini saya geprek lalu saya cincang lalu saya cincang nah ini saya cincangnya seperti ini saja sudah boleh asal-asalan tambahkan separuh putih bawang merah cuci bersih dan ini saya potong-potong untuk bumbunya kalau teman-teman mau menghaluskan juga silahkan ya dan ini saya tambahkan bawang merah untuk penggantinya jahe kakek tidak boleh makan jahe ya teman-teman sekarang dan tidak saya tambahkan jahe nah ini saya tambahkan bawang merah saja sudah pulih lalu kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya ini setelah air mendidih kemudian masukkan wortel intinya ini ya teman-teman rebus wortel sebentar ya ini biarkan air mendidih sebentar dan setelah air mendidih lalu masukkan sayur brokoli intinya juga rebus sayur brokoli sebentar saja karena saya masakin untuk orang tua ya teman-teman yang tidak punya gigi jadi untuk sayurnya ini saya rebus kurang lebih setengah mateng kalau teman-teman mau sayurnya hasilnya hasilnya cantik glowing menggoda selera ya silahkan ditambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng itu nanti hasilnya akan bagus banget ya teman-teman dan ini tidak saya tambahkan saya biarkan saja seperti ini ya dan biarkan untuk airnya mendidih sebentar air sudah kurang lebih mendidih teman-teman lalu masukkan jagung muda nah ini untuk jagung mudanya kita rebus sebentar saja ya nggak usah terlalu lama asal alum saja ya dicelupin ke air panas sudah boleh nah seperti ini kemudian siap untuk diangkat kita angkat semuanya dan kemudian panaskan sedikit minyak tumis ini ya goreng tahu telur gunakan api sedang cenderung besar goreng tahu telur pelan-pelan ya teman-teman dan ini itu ya kita balik biar tidak kosong kita balik satu persatu ya biar tidak kosong nah ini harus satu persatu baliknya biar 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 tidak kosong dan biar tidak rusak pecah ya teman-teman goreng tahu telur sudah kurang lebih lalu kita angkat lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan bawang merah tumis sampai kurang lebih bau harum tambahkan air panas masuk gunakan air secukupnya saja dan jangan lupa gunakan air panas biar cepat mendidih dan hasilnya pun akan harum ya baunya langsung saja bumbu dengan satu setengah sindok teh garam tambahkan satu sindok teh gula sedikit merija bubuk atau secukupnya dan tambahkan satu sindok makan saus tiram kemudian kita aduk-aduk rata nah ini teman-teman sambil di aduk-aduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silahkan sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke lalu siapkan tepung kanji yang sudah saya larutkan dengan air ya gunakan secukupnya saja nah ini untuk pengental jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer yang sedang-sedang saja seperti ini lalu masukkan sayur masukkan tahu telur dan kemudian kita aduk-aduk merata karena ini bahannya semuanya sudah mateng dan rasa pun sudah oke sudah enak banget ya teman-teman seperti ini saja kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman sangat mudah resep tumis brokoli ya ditumis dengan tahu telur wortel nah ini resep yang sangat simpel banget dan ditambah dengan jagung muda tentunya enak banget resep ini bisa dibilang vegetarian ya teman-teman kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam daging sapi ataupun daging ikan resep yang sangat simpel ini untuk bahan mudah didapat pastinya disukai keluarga anak-anak tentunya juga suka banget ya teman-teman karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati